Intro Adab kedua Dari adabnya Orang yang belajar Yaitu Menyedikitkan Segala hubungan Dirinya dengan dunia Karena Hubungan yang terhubung dengan dunia Kepadanya Akan dapat Menghilangkan Konsentrasi Serta fokus utamanya Daripada ilmu Orang kalau melakukan perbuatan Itu fokus dan konsentrasi Hasil yang dilakukan Pasti maksimal Tapi kalau dia melakukan Sambil memikirkan yang lain Terdapat kekurangan dan Kesalahan Baik itu disadarinya Ataupun tidak Terkadang perbuatan Yang tidak Terpenuhi Perhatian di dalamnya Dapat membahayakan orangnya Seperti Mesin-mesin Yang dapat Memahayakan Misalnya Gergaji mesin Atau Grendor Apa Grendor bahasa Indonesia Nah Itu kalau tidak Perhatian di dalam Memasangnya Menggunakannya Bahaya Hampir Membutakan Matanya Atau Mencelakai Wajahnya Karena apa Kurangnya Perhatian Kurangnya Fokus dan Konsentrasi Nah Kurangnya Fokus dan Konsentrasi Ini Tentunya Karena Banyaknya Sebab Karena Di antaranya Memikirkan Yang Akan Jadi Sekarang Dia melakukan Ini Tapi Pikirannya Mari Ini Jadi Setelahnya Ini Aku mau Ini Itu yang Dibikirkan Itu Konsentrasi Fokusnya Hilang Sama Dengan Orang Mencari Ilmu Orang Mencari Ilmu Ini Hanya Konsentrasi Fokus Tidak Boleh Memikirkan Yang Sudah Atau Yang Akan Sekarang Sama Dengan Kita Beribadah Kepada Allah Tidak Boleh Memikirkan Yang Lalu Atau Yang Akan Nanti Aja Tidak Tapi Sekarang Kenapa Ini Kesempatan Kita Sekarang Ini Kesempatan Kita Nanti Belum Tentu Nanti Belum Tentu Bisa Kita Melakukan Bisa Tidak Warhasil Belum Tentu Karena Ini Adalah Kesempatan Di sini Harus Kita Lakukan Fokus Konsentrasi Termasuk Dunia Yang Bisa Menghilangkan Fokus Dan Konsentrasi Seseorang Dalam Mencari Ilmu Karena Itu Harus Dipotong Harus Dihapus Harus Dihilangkan Hubungan Pencari Ilmu Dengan Dunia Kalau Ulama Dulu Mereka Berusaha Memenuhi Kebutuhan Murid-muridnya Agar Murid itu Fokus Dan Konsentrasi Sehingga Full Untuk Ilmu Dan Murid-murid Mereka Pun Menghargai Apa Yang Dilakukan Oleh Gurunya Sehingga Mereka Menjadi Murid-murid Berhasil Memenuhi Apa Yang Diinginkan Oleh Gurunya Sekarang Enggak Dipenuhi Kebutuhannya Orang Tuanya Cuek Anaknya Cuek Bisan Hebat Jadinya Anak Hebat Dalam Kebuduhan Anak Hebat Dalam Keburukan Bukan Dalam Keilmuan Bukan Dalam Ibadah Tapi Dalam Kebuduhan Dalam Keburukan Kemudian Menjauhkan Mereka Dari keluarga Menjauhkan Mereka Dari keluarga Dan Kotanya Atau Desanya Dijauhkan Diasingkan Diasingkan Singato Tapi Orang tua Sekarang Sano Katun Kepingin Jenguk Kepingin Marani Kepingin Telepon Orang tua Sekarang Padahal Kalau dulu Supaya Anaknya Ini Fokus Konsentrasi Seperti Anak Dibuang Tapi Bukan Berarti Orang tuanya Lepas Kontakt Bukan Sama Anaknya Sama Pengurus Sama Guru Mengetahui Bagaimana Anak Saya Bukan Lepas Lost Ini Cul Koyok Seperti Binatang Yang Tidak Diharapkan Oleh Pemilik Nacul Tidak Pernah Tanya Ya Apa Anak Anak Tidak Pernah Datang Dan Sebagainya Cul Binatang Dilepas Sini Lagi Anaknya Tidak Mau Serius Untuk Mengembalikan Hasil Yang Baik Membanggakan Orang Tua Berarti Kan Sama Karena Tidak Menyenangkan Mereka Sehingga Kita Kita Harus Menyenangkan Supaya Mereka Menarik Dan mereka Memberikan Sesuatu Kepada 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 Jauh Makanya Dulu Itu Dikirim Jauh Dikirim Luar Kota Bahkan Jalan Yang Ditempuh Sabtu Kepada 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 Kalau Sendirian Setor Nyowo Sehingga Mereka Berangkatnya Untuk Menuju Kota Tersebut Itu Mesti Rombongan Rombongan Itu Masih Tidak Aman Barangnya Mungkin Orangnya Aman Tapi Barangnya Tidak Aman Karena Ada Begal Tapi Diberangkatkan Oleh Ibunya Bahkan Saat Sabtu Kepada Kepada Sendirian Diikutkan Rombongan Yang Mau Kesana Sendirian Diikutkan Rombongan Rombongan Itu Mekir Barangnya Mereka Dirinya Mereka Tapi Karena Ini Diajari Seperti Ini Lakukan Ini Seperti Lakukan Itu Sudah Menjalankan Apa Yang Menjadi Perintahnya Orang Tuanya Ibunya Lepas Hanya Menjadi Orang Hebat Menjadi Orang Yang Mulia Tinggal Sudah Tidak Ada Hubungan Dengan Keluarga Kecuali Sesaat Sesaat Kenapa Itu Semuanya Akan Merusak Merusak Orang Itu Tidak Akan Diletakkan Oleh Allah Dalam Hatinya Dua Perkara Bingung Dia Makanya Salah Satu Fokus Akhirat Atau Dunia Kalau Fokus Akhirat Dia Akan Melakukan Kebaikan Dan Fokus Dunia Tidak Mungkin Akhirat Sudah Yang Dipikirkan Yang Ada Dalam Pikirannya Renungannya Hayalannya Impianya Dunia Tauh 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 Tidak Akan Menjadikan Dalam Hati Seseorang Itu Dua Berkara Akhirnya Tauh 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 Karena Sebab Itu Terbagi Terpecah Konsentrasi Dan Fokusnya Akhirnya Tidak Akan Meraih Sempurna Apa Yang Ia Pelajari Karena Itu Ilmu Lisan Halnya Itu Berkata Ilmu Ini Tidak Akan Memberikan Seluruhnya Kepada Seseorang Kecuali Orang Tersebut Memberikan Semuanya Kalau kita Memberikan Full Apa yang Kita Miliki Untuk Ilmu Ilmu Akan Memberikan Sebagian Dari Yang Dimiliki Untuk Kita Ini Full Kita Full 100% Untuk Ilmu Tidak Ada Pikiran Yang Lain Tidak Terpecah Dengan Yang Lain Ilmu Akan Memberikan Kepada Kita Sebagiannya Nah Kalau Kita Tidak Memberikan Full Setengah Setengah Misal Ini Setengah Setengah 50 50 Ya Ilmu Tidak Ngasih Apa-apa Ke Kita Ini Yang Full Ilmu Ngasih Sebagian Kalau Kita Tidak Full Ya Tidak Dapat Apa-apa Makanya Al-ilmu Ilmu Itu Tidak Memberikan Kepada Kamu Sebagiannya Sehingga Kamu Memberikan Semuanya Apa Yang Kamu Miliki Waktu Dan Sebagian Untuk Ilmu Nanti Yang Kedua Intinya Harus Mengurangi Segala Sesuatu Yang Dapat Memecah Pikiran Pencari Ilmu Atau Orang Yang Belajar Juga Menjauhkan Mereka Dari Keluarga Dan Teman Agar Benar-benar Fokus Dan Konsentrasi Dalam Mempelajari